Sakit asam lambung saya Seguh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hanif Dari Batang, Pekalungan Saya dulu penderita asam lambung Sejak 2016 Masa yang saya rasakan itu banyak sensasi Pelinan itu pasti Kalau pagi selalu muntah Hidur banyaknya Panik Kalau ada keramaian Suara-suara yang berisi Itu selalu muntah jatuh berjebar Dan Alhamdulillah Setelah berubah ke sana kemari Dari Paget 1 Paget 2 Agak muntingan Akan tetapi Tidak begitu Signifikan Dan di akhir 2019 Umat lagi Mau ke dokter Tidak berani Mau Bila jari suntik Tidak berani Rumah sakit Tidak berani Mencoba browsing Saya menemukan SPS Senam bawah Sadar Apa ini Senam bawah sadar Kita lihat Satu minggu Saya melihat itu Kalau ada sensasi Rasanya ini kok Nekman Rasanya kayak Tidak ada sensasi Waduh ini Cocok ini Saya menggantikan diri Bila sama istri Sama orang tua Dan Alhamdulillah Saya bisa sampai di SPS Sampai di SPS Di tempatnya Bapak Mif Tawul Khoir Jalan Parantritis Dajaban KN8 Di sini Satu hari Itu langsung Dikasih Sampai Yang Kata dokter Itu Pantangan Sambal Dapule Santan Dapule Masa-masa Pokoknya Yang dari dokter Itu Pantangan Tapi di tempatnya Pak Hoi Harus dimakan Makan Ini Nah kamu Sebu Ya saya makan Alhamdulillah Saya makan Dan malah tidak ada sensasi Sambal Perus santan Ada ketan Tamakan Tidak ada sensasi Dan ikut Senam Tambah Tidak ada sensasi Alhamdulillah Ini Empat dari Lima hari Tidak ada sensasi Ya Ada sudah pres Nanti mau senam Dan pokoknya SPS mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Pada hari ini Sakit asam labur saya Seguh Alhamdulillah Sudah terjelang Di lapan hari ini Saya sudah Saya sudah Naik sepeda Yang lumayan jauh Kalau tidak salah ini Hampir 5 kilo Padahal Kalau naik sepeda 1 kilo 2 kilo Mos-mosan Jantung langsung berjebar Sangat kencang Dan Kaki Kayak kesemutan Alhamdulillah Pada pagi ini Tidak ada Rasa-rasa sakit Yang saya rasakan Bunda enteng Kepala Enteng Kaki juga enteng Sangat-sangat Berterima kasih Kepada Pak Mestol Khair Dan SPS Sekian Hanif Datang Nikmatnya rokok itu Setelah sarapan Alhamdulillah Wah Sip Mantap Wah SBS Mantap Rik Sinar Pantai Hari Di siang ini Perjalanan Lumayan Jauh Dari Ujung Di sana Sampai Di Tempat Selfie Love Para Amplitas Sunset Alhamdulillah Dengan berjalan Sendirian Saya mencoba Berjalan Dengan Sendirian Terpah angin Yang sangat Kencang Di Pantai Para Amplitas Ini Alhamdulillah Badan Masih terasa fit Tidak ada Apa-apa Jantung Sehat Paru-paru Sehat Tidak Kos-kosan Lambung Juga sehat Teman-teman Yang Pernah Merasakan Sensasi Kalau Takut Keramaian Takut Di pantai Takut Banyak Orang Coba Datang Saja Di SBS Sangat Membantu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Sepulang dari SBS Beberapa bulan yang lalu Bekikitas Semakin lancar Kehidian Tadi Bisa muter-muter Kerja Puluh di lapangan Alhamdulillah Sama rumah Marib Di solat Marib Langsung Menci Pendaraan Ya Bisa Bisa Dibindakan Untuk Kehidian Penuh Semangat Penuh Kebahagiaan Dan Semoga Selalu diberi Kelumpaan Dan Keberadaan Untuk Semuanya Teman-teman SBS Di mana Salam Ta'dim Salam Burmat Dari kami Danif Untuk Pak Guru Mertawf Kair Dan Kutur Kuih Dan Para Senior-senior Yang telah Membingkani Memuji Kebahagiaan Yang Sempurna Kebahagiaan Yang Lambah Danif Bapak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Teman-teman SBS Alhamdulillah Baru pulang Dari Jumatan Dengan Jalan Kaki Yang Lumayan Jauh Dari rumah Menuju Masjid Alhamdulillah Berjalan Dengan Lancar Berangkat Dari rumah Berjalan Kaki Menuju Masjid Dengan Tenang Sampai Masjid Dengan 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 Tenang Yang Temanya Masjid Tetap Kekilasan Dan Berpaslah Diri Kepada Allah Alhamdulillah Tidak Ada Sensasi Apapun Terima Kasih SBS Terima Kasih Pak Berhoir Sekarang Sudah Puli Memang SPS Membuka Pintu Kebahagiaan SPS Membuka Pintu Kebahagiaan Terima Kasih Pak Guru Khoir SPS Mantap Selamat pagi Assalamualaikum Pak Guru Khoir Pagi Hari Ini Saya Di Tahun Yang Baru Berkunjung Dan Bersilaturahim Ke Senior Senior Ini Senior SPS Kalau teman-teman Di Youtube Melihat Tikus Piti Ya Tikus Piti Inilah Mas Nugi Senior SBS Yang Sekarang Mengelola Tanaman Hias Dan Tanaman Bunga Ini Mas Nugi Halo Di Tahun Baru 2001 Tetap Semangat Semangat Tetap Gembira Sehat Dan Selalu Sehat Amin Selamat Tahun Baru 2021 Tetap Semangat Sehat SBS SPS Semangat Terima kasih Terima kasih Sudah rasanya air matamu Terlalu menghasilkan yang terlupa Menangis berat tapi buku nasibku Nasibku seorang Tuna Wisma Terlalu menghasilkan yang terlupa